Polisi masih memburu narapidana Lapas Tanjung Gustamedan, Sumatera Utara yang kabur pasca kerusuhan di Lapas, termasuk 4 napi kasus terorisme. Dari 219 napi yang kabur, 93 diantaranya sudah diamankan dari berbagai tempat. Tiga hari pasca kerusuhan di Lapas Tanjung Gustamedan, polisi masih sibuk memburu lebih dari 120 orang napi yang kabur. Tercatat, napi yang melarikan diri berjumlah 219 orang. 93 orang ditangkap dan beberapa diantaranya menyerahkan diri di sejumlah lokasi. Sementara dari 14 napi kasus terorisme, 4 orang diantaranya masih dalam perburuan. Termasuk salah satunya Fadli Sadama yang terlibat perampokan Bank CIMB Niaga Medan. Untuk yang napi teroris, napi teroris ya, bukan napi buron, napi teroris yang buron itu, satu Fadli Sadama, kemudian Agus Sunyoto, kemudian Nibras alias Arab, kemudian Abdul Gani Sirega. Hingga petang ini, pasukan TNI Polri masih berjaga-jaga di sekitar Lapas Tanjung Gustah. Sementara sebagian tim gabungan menggelar razia dan perburuan para napi yang kabur. Langkah serupa juga diambil pengelola Bandara Polonia Medan. Bersama aparat keamanan, mereka mengintensifkan pemeriksaan calon penumpang yang masuk melalui pintu keberangkatan. Langkah ini guna mengantisipasi kemungkinan pelarian para napi melalui bandara. Tim Liputan 6 STV melaporkan dari Jakarta dan Medan Sumatera Utara.